Welcome back to my channel, by the way hari ini tanggal 14 Januari 2021 Gimana nih kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya Anyway, hari ini aku mau review makanan lagi, yaitu makanan atau cacanan Salah satu yang khas di Surabaya Dan ini tuh kayaknya di tempat lain tuh gak ada nih temen-temen Jadi adanya ada di Surabaya Apa yu are-are Surabaya harusnya tau ya Yaitu semanggi Surabaya Nah semanggi Surabaya tuh kayak gini nih penampakannya temen-temen tuh Nah ini itu semanggi itu adalah daun ya Daun semanggi kayak gini Terus disini itu ada toge atau kecambah Sama disini ada kembang turi atau bunga turi nih temen-temen Tapi bunga turinya yang putih ya Kan bunga turi tuh ada dua macem, putih sama ungu Kalau gak salah, ungu atau merah gitu loh warnanya Pokoknya seperti itu loh Nah, kalau bagi temen-temen di sana, di luar sana yang gak tau daun semanggi tuh kayak gimana sih Coba deh searching di Google atau bisa kutunjukin daunnya kayak gini Ini dia daunnya Nah itu dia daunnya Jadi memang ini bisa dijadikan kayak menu vegetarian Buat kalian yang lagi vegetarian cocok banget Ini tuh sayur-sayuran aja Nah cara makannya gimana? Ini gak dimakan kayak gini aja nih temen-temen Jadi cara makannya adalah dikasih saus kacang Ini kayak gini Ini sausnya tuh banyak banget Jadi yang bikin kenyang itu adalah si saus kacangnya ini Aku gak tau ya Ini tuh mirip kayak saus kacang pada gadu-gadu gitu Tapi bener-bener super kental banget nih temen-temen Ini kalian bisa lihat Tuh Wow Super kental banget kan tuh Nah Jadi ini tuh kayak bumbu kacang Dikasih sedikit petis gitu sama sambal Kalau yang mau suka sepedes Kalau gak suka pedes ya gak usah Jadi memang yang bikin kenyang itu sebenarnya memang sayurannya gak terlalu banyak ya temen-temen sedikit Tapi yang bikin kenyang itu adalah ini Si saus kacangnya Super duper wonderful Gitu Nah terus Semanggi ini ciri khasnya adalah kerupuk Nah ini kerupuknya Dikasih dua kerupuk kayak gini Nah ini dia penampakan dari deket ya temen-temen Jadi ini tadi daunnya Daun-daunannya Nah si kuahnya tuh seperti ini Bukan kuah ya Saus ya Kayak saus kacang gitu Pada gadu-gadu Tapi ini super duper kental Dan rasanya sedikit berbeda daripada Gado-gado ya Ini dituangin disini Semuanya Karena memang ini tuh menu satu porsi ya Tuh Kalian bisa lihat Kuahnya hampir menutupi si ininya Kita aduk kayak gini Oke ini dia Kita makan Nah itu tadi dia temen-temen Si ini Wow mantep Jadi makannya tuh gak pake sendok temen-temen Ciri khasnya Pakainya si kerupuk ini Jadi kerupuk ini Diambil gini Terus dimakan deh Bismillahirrahmanirrahim Mari makan Hmm Mana Ini tuh tadi aku belinya Harganya 10.000 Ini temen-temen Menurutku sih Ya sekarang agak mahal Karena Semanggi ini kan Bedaunan Bisa dikatakan kayak rumput liar Tapi sebenernya juga gak liar-liar banget Dan Di kota besar Seperti Surabaya Tanaman ini tuh Sudah mulai Hmm Gak ada gitu loh temen-temen Jadi lebih mahal harganya Kalau dulu Waktu aku masih kecil Aku tuh suka beli ini Itu tuh harganya Cuman Rp5.000 Itu dapet sayurannya Buahnya banget Hmm Ini tadi walaupun Pedas Mintanya pedas Maksudku Tapi rasanya tetap manis Karena memang ciri khasnya Si saus kacangnya itu Lebih ke arah manis gitu loh Hmm Siapa nih diantara kalian Yang pernah makan Semanggi Surabaya Hmm Gimana menurut kalian rasanya Enak atau enggak Ini tuh gak ada pahit-pahitnya sama sekali guys Sayurannya juga lembut Mantep Jadi memang makannya Pakai si kerupuk Gak pakai sendok Hmm Dan ini Ini teman-teman Kalau gak segera dimakan Itu saus kacangnya Kan tadi kental ya Kena sayurannya tuh Jadi kayak agak Berair gitu loh Mantep Enak banget Tepuk Hai nah ini tuh cocok banget buat kalian yang vegetarian gitu karena itu cuman sayur-sayuran sama caos kacang gini hampir mirip kayak gado-gado sih tapi gado-gado kan masih ada telurnya masih ada tahunya ya kan itu bener-bener cuman sayur doang dan cuman tiga jenis sayuran enak banget sekarang tuh yang jual semang gitu udah agak jarang makan segini tadi padahal tuh sayurnya enggak banyak tapi udah lumayan kenyang karena memang yang bikin kenyang tuh sih saus kacangnya tuh super duper kental aku tuh jadi keinget yang memakan pakai kerupuk gini review aku kerupuk pecel nih kalian bisa klik linknya di sini ya Nah itu eh makannya juga pakai kerupuk tapi kerupuknya kerupuk yang apa itu Hai kerupuk yang bulat-bulat putih itu hai 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 selamat menikmati selamat menikmati habis nah teman-teman itu tadi aku makan semangi suroboyo dan untuk pencuci mulutnya aku juga beli makanan yaitu ini tuh makanan yang gak asing lagi buat kalian semuanya yaitu rujak buah suger-suger buahnya ini tuh tadi kan kita makan yang berat ya sebenernya ini juga gak berat tapi karena saus kacangnya itu lumayan kental jadi membuat kayak enak gitu nah untuk penyegarnya kita makan buah-buahan ini tuh buah anak buah ada melon ada nanas ada papaya ada bongkowang ada semangka ada belimbing ada kedondong udah sih gimana itu aja kebetulan ini lagi gak musim mangga nih teman-teman biasanya kalau lagi musim mangga ditambahin mangga juga ini tuh buah kalau kalian pasti gak asing lah ya rujak buah gitu kenapa dinamain rujak? karena memang buahnya ini dipotong-potong buahnya bisa apa aja tapi biasanya sih kalau yang dijual yang aku sebutin tadi cuman minus manganya aja karena lagi gak musim terus dikasih kuah atau saus kayak kacang, gula merah, sama asem, sama cabai gitu cuman kalau yang dijual-jual gitu kuahnya atau sausnya itu lebih keencer gitu banyak airnya tapi kalau kita bikin sendiri di rumah biasanya sih kentel ya yaudah kita mulai makan aja yaudah yaudah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.